Intro Dengan penuh ketelitian, para siswa sekolah dasar di Blitar ini mulai melukis berbagai karakter. Mulai dari kartun hingga alat transportasi. Anak-anak ini pun menuangkan semua imajinasinya untuk melukis apa saja yang mereka suka. Kegiatan ini merupakan perlombaan lukis tingkat sekolah dasar dan hasilnya akan dipajang dan dipamerkan ke halayak umum. Selain mengaku senang, kegiatan juga sekaligus menjadi wadah untuk menuangkan segala kreativitas yang dimilikinya. Menurut panitia, pihaknya sengaja menggelar perlombaan ini demi menumbuhkan kemampuan motorik anak. Sehingga ide kreatif mereka bisa muncul di tengah tekanan pendidikan formal. Yang kapan itu? Yang lukis siapa? Kura-kura memiliki itu. Makan roti masih banyak, ada orang lain. Sama ada orang jualan roti kok. Terus ini karyanya dipamerkan ya ini? Iya. Gimana? Dipamerkan senang? Senang. Terus tadi setelah yang dipamerkan juga dicetak ke apa karyanya? Dicetak ke... Jadi apa? Kaos atau apa? Jadi kaos. Kenapa kok sasaran kita itu adalah anak? Untuk kreatif planet itu sebenarnya dari usia TK sampai SMA. Nah, karena kemarin itu peserta kreatif planetnya itu lebih ke TK dan SD. Jadi kan kita ingin menggali potensi mereka yang masih murni gitu mas. Jadi anak-anak kan masih punya imajinasi yang belum terkontaminasi dengan kehidupan yang di luar. Beda sama kita yang sudah dewasa, otomatis kan sudah banyak yang kita lihat. Kalau anak-anak kan masih murni. Kalau untuk perkembangannya sebenarnya untuk menguji motorik halus dan motorik asar anak-anak. Sementara kegiatan semacam ini rencananya akan rutin pada setiap tahun. Dan Panitia juga berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Terima kasih telah menonton!